Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur seratus dua puluh tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku. Tuhan, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon. Dan Ok, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka, Tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka. Sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa. Maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi. Yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir tujuh tahun. Pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang. Yakni hari raya pondok daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan alahmu. Di tempat yang akan dipilihnya. Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini. Di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Supaya mereka mendengarnya. Dan belajar takut akan Tuhan alahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya. Dapat mendengarnya. Dan belajar takut akan Tuhan alahmu. Selama kamu hidup di tanah. Kemana kamu pergi menyebrangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya sudah dekat waktunya. Bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua. Dan berdirilah bersama-sama dengan dia. Dalam kemah pertemuan. Supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua. Berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa. Ketahuilah. Engkau akan mendapat perhentian. Bersama-sama dengan nenek oyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit. Dan bersinah dengan mengikuti ala asing. Yang adanya negeri. Kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku. Dan mengingkari perjanjianku. Yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu. Murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka. Dan menyemunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis. Dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata. Bukankah malapetaka itu menimpa kita. Oleh sebab ala kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyemunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Tuliskanlah nyanyian ini. Dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini. Menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang. Dan menjadi kemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain. Dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka. Dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka. Serta kesusahan. Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini. Dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firmannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi. Pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambilah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Alamu. Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu. Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Surulah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu. Dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka. Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati. Kamu akan berlaku sangat busuk. Dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari. Malah petaka akan menimpa kamu. Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dan menimbulkan sakit hatinya. Dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini. Sampai perkataan yang penghabisan. Terima kasih telah menonton.